Perhatikan sebuah riwayat hadis yang suhih yang saya yakin teman-teman kalau mengikuti kajian tentang pernikahan pasti ini selalu keluar. Kata Nabi, Wanita itu dinikahi karena empat hal. Dinikahi wanita karena harta bendanya atau karena kebagusan fisiknya, keindahan fisiknya atau karena status sosialnya yang bagus. Nasab dan hasab, keturunan dan status yang bagus. Yang keempat dan karena agamanya. Apa pesan Rasulullah di akhir hadisnya? Pilihlah pasangan itu karena agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka dua tanganmu akan selamat. Engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Nabi tidak mengatakan pilih atau nikahi seseorang karena fisiknya atau karena hartanya atau karena status sosialnya. Bukan. Tetapi pesan Nabi di akhir hadis, Fadfar bidhati din nikahilah seseorang itu karena agamanya yang bagus. Dan masuk ke dalam agama yang bagus adalah akhlak yang bagus. Apa janji Rasulullah? Taribati yadak. Dua tanganmu akan selamat. Dua tanganmu akan terhindar dari kebinasaan. Engkau berhak bahagia. Engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Subhanallah. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan buat rumah makan gratis. Buat kalian yang pengen ikut berpartisipasi, membantu dalam bentuk apapun, tak patuh. Main-main juga kesini, kita bisa suatu rahmi. Mudah-mudahan kita bisa saling membantu orang-orang. Mudah-mudahan juga dengan ada di tempat ini bisa memberikan barokah juga buat kita semua, buat teman-teman. Jadi, apabila ada yang mau ikut membantu, silahkan Tafadol. Kedepannya bisa pantau terus di Instagram. Insya Allah, nanti kita akan buat medsos khusus untuk memakan gratis ini. Jadi, intinya apapun bentuk yang mau disumbangkan, diperbantukan, ahlan wasahlan. Doanya.